Attitude, seorang ayah meminta tolong kepada anaknya untuk membuatkan kopi susu. Kopi susunya disediakan, ditampilkan dengan baik. Tetapi sepanjang anak ini membuat kopi susu, mulutnya menumel, berkeluh, kesah, kurang ajar, dan marah-marah. Kalau saya menjadi ayahnya, saya akan menegur anak ini dengan keras perbuatannya. Supaya dia sadar bahwa perbuatannya, sikapnya tidak baik. Kenapa saya harus menegur dengan keras? Karena saya melihat dalam kehidupan ini menjadi satu aplikasi. Kalau seorang sikapnya negatif, maka ketika dia kuliah, dia tidak akan mengalami kesuksesan. Ketika seorang sikapnya negatif, maka dalam pertunangan, pernikahan, pasti dia tidak akan bahagia. Ketika dia merintis karik, bekerja, menjadi pebisis, dia tidak akan meraih keberhasilan. Karena sikap itu hal yang kecil, tetapi bisa melakukan menjadi sesuatu yang besar. Sikap itu adalah seperti kunci kecil, bisa membuka berkat yang besar. Tetapi sebaliknya, kunci yang kecil juga bisa menutup semua berkat dan mujizat. Dalam hidup aku menemukan minima ada empat macam virus dan bagaimana solusinya. Yang pertama adalah BCA, banyak cari alasan. Solusinya adalah mengerjakan sesuatu dengan tanggung jawab, dengan komitmen, dengan disiplin, sampai finishing well. Yang kedua adalah egois. Segala sesuatu dilakukan hanya untuk memuaskan dirinya sendiri dengan mengorbankan orang lain. Solusinya adalah kasih. Kasih adalah segala sesuatu dilakukan untuk memberkati, menguntungkan orang lain. Walaupun diri harus berkorban. Yang ketiga adalah instan, ingin cepat selesai, ingin cepat kaya, ingin cepat tidak ada masalah. Solusinya adalah proses. Tidak ada sesuatu yang besar terjadi tanpa proses kehidupan yang sangat panjang dalam karakter seseorang. Samudera yang tenang tidak akan pernah menghasilkan nelayan yang tangguh. Nelayan yang tangguh dihasilkan dari badai, topan, hari rintar, kesusahan, kegagalan, yang terus meranda. Tetapi orang ini tetap konsisten melakukan peran bagiannya yang terbaik dalam hidupnya. Yang keempat, yang terakhir adalah pesimis. Orang pesimis adalah melihat semua kesempatan adalah kesempitan. Tetapi orang yang optimis melihat semua kesempitan adalah kesempatan yang Tuhan bisa kerjakan mengadakan terobosan. Just do it now!